Hai durian jatuhan sisa yang lain masih di pohon nih Pak Haji nih Pak pegang Pak Insyaallah bagus Pak ya Insyaallah bagus Romo Banyumas di kebun Pak Haji nyubuh habis sholat subuh si pagi di kebun Pak Haji ada durian jatuhan katanya masih banyak duriannya durian jatuhan terakhir yang lain masih ada di pohon sama Bapak apalagi sarapan sarapan pisang goreng nanti kita review ya unboxingnya mudahan hasilnya bagus bagus tapi kalau masalah cuaca durian cuaca kali ini gimana Pak cuaca Pak bagus cuaca bagus Pak ya mudah-mudahan hujan enggak masuk bulan September Pak ya November kalau bulan November masih masuk musim hujan khawatir merontok cuma bulan 1 bulan 2 mudah-mudahan sih ada terangnya udah amin amin kalau yang sekarang ini kita paham duriannya sih kembang juga sudah pada keluar lumayan lah itu walaupun paling sekitar 70% belum serempak semua Pak ya belum pohonnya Pak ya belum mudah-mudahan di bulan September keluar bunga semua nanti Januari Februari bisa panen panen kita bisa ya ini nanti panennya Januari Februari Januari Februari ya Pak teman-teman ini durian komo Banyumar siang tadi pagi saya penasaran dengan kualitas dan rasa di bulan Agustus ini atau durian selingan ya namanya ya durian selingan karena kata Pak Haji ini Januari mudah-mudahan hasilnya bagus terasanya sesuai ekspektasi atau sesuai harapan yang Pak Haji menguntungkan ini langsung belah aja mau jubah ini sebenarnya sudah belah sudah belah ini mudah ini pakai pisau dapur juga aman sangat mudah sekali ini durian apa deh jenis kromo Banyumas ini ayah dapatnya di Pak Haji iya ada di Pak Haji kita buka teman-teman disinggah dapet ma oh udah jim keren ulit ini ayah taruhin dimuluh dimuluh salah-salah salah-salah ya ini 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 kuning oran kromo Banyumas begini ya jatuhan ini memang setelahnya bentuknya seperti ini ada kabar gembira yang harus disampaikan buat teman-teman dari Pak Haji kemarin saya berbicara banyak dengan beliau di sholat subuh itu saya membawa panjang sama beliau rencana beliau akan membuat namping atau menyiapkan lahan untuk para perikmat durian untuk ikut bergabung dengan beliau nanti di sekitaran kebun beliau yang di baguang liasinya untuk selebihnya nanti saya jelaskan pertama kita tester dulu buah dunia yang jaturan di bulan abu sesuatu buat musik soal manis manis pekat pahitnya ada tapi kita lanjut teman-teman saya di jadi kesimpulannya kebicaraan tadi rencana Pak Haji akan membuka lahan dari lahan yang beliau miliki karena dorongan daripada teman-teman yang sering berkunjung ke Pak Haji Lis ke sana ingin investasi atau membuat tabungan lah tabungan investasi bersama-sama beliau dan Alhamdulillah karena permintaan dari teman-teman itu banyak ke beliau ke beliau dengan jawaban beliau itu siap yang penting skemanya itu tidak seperti orang-orang lain ada grosur ada iklan atau ada apa beliau hanya mengajak kepada teman-teman yang kategori maaf ya peribahasannya itu golongan golongan atau yang memiliki gaji yang standar gitu ya yang standar seperti saya buruk pabrik yang ingin memiliki kepundurian tapi dengan harga misalkan pembayaran cash atau lain sebagainya itu dirasa tidak sanggup itu Pak Haji bisa memfasilitasi dengan kredit bank ya dengan ansuran bank skemanya skemanya seperti itu untuk luas apa namanya luas coupling yang akan dilakukan oleh Pak Haji untuk para calon para investor lah paribahasannya gitu itu minimal kata Pak Haji itu harus seribu meter ya yang saya tangkap dari pembicaraan itu kenapa harus seribu meter memang peruntukannya ke depannya untuk kunian untuk rumah jadi nanti yang ingin berinvestasi pertama untuk penanaman durian juga nanti bisa membangun rumah ataupun sesuai selera masing-masing lah kata Pak Haji nanti ngumpul di di baguang situ ya masih di sekeliling sekitar rumah Pak Haji tapi untuk lebih jelasnya nanti langsung datang aja ke Pak Haji atau telepon ke Pak Haji tapi lebih bagusnya juga Pak Haji itu datang ya datang ke sana ngobrol bareng ngobrol santai sama beliau karena memang ini kan lahannya lahan mutlak punya beliau semua itu lahan beliau itu tidak ada untuk secepatnya atau apa yang penting kata Pak Haji Pak Haji hanya sekedar ingin mengajak saja bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di di pertanian durian karena memang jam terbang Pak Haji itu kalau masalah pertanian itu sudah ini banget ya sudah 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 panjang sudah berhasil sudah berhasil maka permintaan dari teman-teman atau yang sering berkunjung Pak Haji banyakan ingin berinvestasi seperti itu dan Pak Haji pun insya Allah rencana beliau akan membuat kaplingan kaplingan atau durian kaplingan durian kemudian tanaman ya atau jenis tanaman yang akan dikembangkan oleh beliau beliau fokus atau rekomendasi masih ini ya jenis kromobanyumas karena kenapa kalau dihitung dari sini kalkulasi bisnis kata beliau kalau misalkan panambawor pertama dia sangat cepat beradaptasi juga hasilnya bagus kalau untuk dari segi kalkulasi bisnis dalam kaplingan yang saya tangkap pembicaraan beliau itu baik mudahnya cepat gitu dari bahasanya gitu jadi dalam jangka waktu misalkan kita angsuni 4 atau 5 tahun dari hasil panen itu bisa untuk menutupi angsuran sisanya kata beliau seperti itu memang fokus utama dari yang saya tangkap kemarin itu perbincangan saya sama beliau beliau untuk para teman-teman yang ingin memiliki kebun durian tapi keterbatasan finansial seperti itu Pak Haji ingin membuka peluang sebanyak-banyaknya gitu ya kepada teman-teman yang gemar durian atau ini jadi tidak hanya menikmati durian tapi barengan kita kata Pak Haji itu ikut ngalah berkah paribasanya gitu ngalah berkah atau sukses bareng tapi beliau kalau disebut sukses itu beliau kurang setuju ya beliau itu yang saya sering tangkap dari pembicaraan beliau beliau itu kalau disebut sukses itu gak mau ya beliau itu pengennya sebetulnya bertahaja karena kalau sukses itu kan harus punya apa namanya banyak uang atau lain sebagainya gini-gini tapi beliau yang saya tangkap itu dari pembicaraan beliau itu pernah mengutip ayat Al-Quran ya yang koordinasi angpohonglinas itu itu kata beliau itu arti sukses sebenarnya itu koordinasi angpohonglinas itu yang sebaik-baik punya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain kemarin itu sebenarnya saya ngobrol banyak sama beliau tapi gak saya rekam karena itu bentuk rasa tazim saya rasa hormat saya kepada beliau saya nyimak dulu apa yang beliau sampaikan itu kalau misalkan saya rekam pas beliau bicara itu kayaknya kurang sopan ya tidak ada sopan santun gitu jadi saya simak dulu pembicaraan beliau arahan beliau prospek kedepannya dari situ lain sebagainya disitu saya meminta izin kepada bapak apakah ini harus diangkat di youtube ini nih youtube saya ini penjelajah awasan kata beliau silahkan angkat karena memang sebelumnya masalah coupling ini ada di youtube nantilah saya akan saya kasih linknya itu itu pak haji menjelaskan dengan gamblang itu masalah coupling atau investasi durian barangan gitu ya kemudian kalau misalkan lokasi yang di kebun durian pak haji saya nyetil sedikit ya secara letak geografis memang sangat strategis jadi ke utara itu maksudnya penjok ada rel kereta atau podomoro yang sedang berkembang disana jadi kalau misalkan untuk berinvestasi itu sangat ini ya sangat zona eksklusif lah paribasannya gitu ya dan zona kuning lagi itu kalau baguang itu sudah masuk zona eksklusif itu insyaallah nanti juga akan ada proyek tol exit tol itu masih di daerah penjok sana di kurang lebih setelah putruk ya putruk penjok nah di putruk ini nanti ada exit tol berarti dari exit tol itu ke kebun durian pak hajiris kira-kira ya cuma 20 menit dari Jakarta ke Sepong Sepong ke Legok Legok masuk ke putruk exit tolnya itu disitu nanti rencananya jadi buat teman-teman ini peluang yang kategori yang peluang yang sangat bagus ya kalau misalkan teman-teman yang punya rupiah kesibukan di rumah atau di kota ingin memiliki kebun durian atau sekedar berinvestasi durian langsung datang ke pak haji yang dibicarakan disana dan untuk masalah penanaman atau pemibitan nanti beliau tetap pragmatis ya tetap akan mendatangkan bibit kualitas terbaik yang dibuat oleh pak haji kromo atau keluarga besar pak haji kromo di Jawa Tengah karena kenapa memang yang selama ini beliau tekuni atau beliau jalankan kembangkan di kebun beliau itu dari bibit pak haji kromo itu kualitasnya tidak mengada-ngada sifat indukannya kuat kualitas warna rasa dan semuanya itu sesuai dengan indukan yang dimiliki oleh pak haji kromo ini contohnya seperti ini buahnya ini oran-oran pekat kemudian kenapa seperti itu memang pak haji lis itu lebih mementingkan kualitas ya lebih mementingkan kualitas dan tidak dan mengesampingkan kepentingan pribadi ya karena kenapa saya bilang seperti itu memang selama ini pak haji tidak pernah membuat bibit atau meregenerasi bibit baru dari hasil penangkaran yang beliau-beliau tetap mensuplai dari keluarga besar pak haji kromo karena memang seni-seni pertanian pak haji itu seperti itu lebih mementingkan konsumen ya lebih mementingkan konsumen atau karena konsumen atau orang yang berada di sekuliling pak haji kepercayaan mereka lah yang membawa berkah untuk pak haji itu sendiri juga perawatan treatment semuanya itu di handle langsung dengan komando pak haji artinya pak haji yang urus gitu tidak pak haji tidak menyewa atau menggunakan jasa orang lain untuk membantu perawatan karena kemarin yang beliau sampaikan takutnya ada biaya-biaya tambahan gitu tapi kata beliau beliau cukup beliau sendiri insyaallah katanya hasilnya sesuai ekspektasi atau sesuai harapan karena memang beliau jam terbang dalam budidaya durian ini memang sudah ada bukti sudah terbukti kategori berhasil jadi beliau memang keseharian beliau itu lebih lebih banyak di kebun daripada di rumah atau bersama keluarga itu beliau itu lebih banyak di kebun karena kata pak haji ini kata pak haji sendiri kantor pak haji itu adalah kebun jadi kebun kebun yang selama ini beliau kutak-kutak-kutak-kutak itu itu adalah kantornya beliau dan cangkul pupuk semua peralatan pertanian itu adalah peralatan kantor beliau jadi kalau misalkan kita berinvestasi di barang sama pak haji itu kita gak usah khawatir gak usah khawatir kesasaran atau apa jadi semuanya di handle langsung oleh pak haji kemudian yang selama ini yang saya analisa selama ini saya jalan bareng sama pak haji saya sering ngintil-ngintil pak haji kemana-mana sering diajak sama pak haji itu pak haji yang sering saya dapatkan itu pak haji tidak pernah puas diri ya mengenai bercocok tanam atau apa namanya merawat durian atau menepuni bidang pertanian khususnya durian ini beliau tidak pernah puas diri dan tidak pernah membangga diri karena beliau terus berkonsultasi atau sharing curhat mengenai treatment perawatan organik itu dengan apa dengan tokoh ini tokoh itu beliau itu biasanya yang sering saya tanggap itu beliau sering curhat sama pak hengki ya pak hengki masih pak hengki masih itu yang owner kebunduran tamora biasanya beliau sering curhat bareng diskus sharing mengenai organik atau lain sebagainya karena memang kedua orang ini memang sedang menggeluti di bidang organik kemudian pembahasan apa yang beliau sampaikan atau beliau bicarakan itu itu rahasia berdia itu rahasia negara ya rahasia beliau berdua itu gak boleh dipublikasikan itu hanya pak hengki dan pak haji yang tahu jadi kesimpulannya gambarannya seperti itu pak haji memang fokus di pertagihan makadar itu kepada teman-teman sekali lagi karena saya bukan siapa-siapa pak haji bukan saudaranya pak haji bukan keluarganya pak haji bukan karyawannya pak haji atau bukan siapa-siapa saya hanya penyambung lidah memberi pesan kepada teman-teman yang penasaran sama pak haji makanya saya ikut mimrum sering ngintil-ngintil pak haji kemana-mana sering diajak sama beliau karena untuk memotivasi teman-teman yang sedang melakukan penanam bertani durian budidaya durian di rumah atau di kebun masing-masing itu sering sedikit ilmu yang saya dapatkan dari beliau itu sering saya cantumkan di konten-konten ini konten-konten channel saya itu semoga bisa memberikan mempaat ya karena pak haji juga mengizinkan gitu mengizinkan dan justru pak haji senang gitu kalau misalkan ilmu yang pak haji terapkan itu bisa tersalurkan atau bisa diadopsi oleh teman-teman yang lain gitu karena memang pak haji selama ini tidak punya media sosial atau tidak update di media sosial karena memang pak haji sibuk ya lebih mematih yang ingin belajar atau apa silahkan datang aja ke kebun pak haji insyaallah pak haji bisa menceritakan bisa memberikan arahan ya sebatas apa yang pak haji ketahui apa yang pak haji pahami seperti itu jadi untuk teman-teman sekali lagi ya ini peluang bagus peluang cerah ya investasi cerah gitu ya karena memang fokus utama dari proyek wih keren awas masanya proyek pokoknya dari kaplingan pak haji disini memang fokus utamanya untuk kalangan yang dunia pekerja yang kesibukan di kota itu keterbatasan waktu ingin memiliki kebun tapi maaf ya keterbatasan masalah biaya peninsial itu pak haji bisa memfasilitasi dan akan memfasilitasi dengan skema ansuran atau kredit karena kenapa dengan kredit ini karena memang lahannya sendiri itu punya pak haji jadi pak haji gak kejar-kejar untuk secepatnya secepatnya itu jadi pak haji bisa memberikan peluang lah kepada kita semua akan wawasan yang saya tuangkan di konten ini karena memang konten ini sudah memiliki izin dari beliau beliau ya waktu kemarin berbicara panjang sama beliau itu saya emang hanya sekedar penyambung lidah penyambung lidah dari apa yang beliau sampaikan dan itu saya tuangkan di konten di channel penjelajah wawasan ini jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman mudah-mudahan bisa menginspirasi ya dalam prospek bisnis budidaya durian dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf oh iya untuk masalah ini nanti jangan terpun saya atau jangan hubungi saya langsung hubungi ke Pak Hajilis kalau perlu datang ke sana ngobrol bareng dan ngopi bareng sama beliau oke itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wawo mofik ila komuterik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton